Oke kita masuk ke TTS, tanya-tanya saya artinya saya sendiri tidak perlu ada Radit, tanya-tanya saya Tanyaku terjawab sudah Nggak nggak saya nggak suka sama anda sekarang Karena saya baru tau faktanya bahwa ternyata istrinya Radit tidak suka sama saya Bukan itu Istri Radit, istri Radit ternyata setiap kali ngeliat saya deg-degan Bukan, maksudnya adalah Apakah itu cinta? Nggak bener deh Bukan, maksudnya adalah Saya padahal nggak pernah ketemu istrinya Radit Seumur hidup saya nggak pernah ketemu istrinya Radit Tuh liat tuh Maksudnya bukan gitu, maksudnya adalah Saya ini jarang keluar rumah Om Deddy Ketika keluar rumah, seminggu sekali ketemunya cuma sama Deddy Koguzir Lalu kenapa cemburu? Bukan, dia deg-degan Aduh ini nanti keluar pas kerja nih Protokolnya, cuci tangannya suami gue bener nggak ya gitu Kalau Om Deddy mah udah pasti bener Apa hubungannya sama saya? Karena Om Deddy kan kemana-mana pakai masker Ah tidak juga Nih ada tidak Nggak, nggak maksudnya itu Maksudnya deg-degannya keluar rumah Bukan Kom Deddy Oh bukan, karena ketemu saya Bukan Tapi kan keluar rumah ketemu gue doang kan? Kalau aku iya Aku yang deg-degan sekarang 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 Kita bahas aja pertanyaan yang hari ini aja ya Lu udah punya pertanyaan dari Netizen Yang tidak berguna pertanyaannya pasti Ini berguna banget Karena ini sangat praktikal Kenapa minyak goreng dan bensin Walaupun sama-sama dari minyak Yang satu nggak bisa buat kendaraan Yang satu nggak bisa buat masak Ini pertanyaan tanpa analogi Kenapa tuh? Karena sebenarnya bisa Nggak bisa dong Minyak goreng nggak bisa buat kendaraan Sudah pelajari pertanyaannya Terus gimana? Saya sudah teliti pertanyaannya Bisa Minyak goreng Minyak Apa lagi? Minyak goreng Bensin Olive oil Itu buat Kendaraan bisa? Nggak bisa Bisa Nggak bisa Nggak bisa Tesla Om Deddy bisa nggak? Tesla gue kan nggak pakai bensin Iya sih Anda jangan ngalihin gitu dong Iya oke Nggak suka nih Iya oke Baik Saya udah nggak suka sama istri Jangan dong Iya iya Anda mau saya suka sama istri Anda? Nggak Maunya gimana? Boleh nggak Anda suka sama saya? Yaudah om Minyak apapun bisa untuk kendaraan? Minyak apapun bisa buat kendaraan? Bisa Oke Misalnya kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Masalah jalan sih nggak ya? Ya kalau kayak gitu dimasukin tinta cumi juga bisa Ngomobil apapun Ini bensin nggak ada? Masukin minyak bisa? Jalan nggak? Gimana sih lu? Yaudah diperbaiki ya pertanyaannya Gitu dong Bisa nggak minyak goreng dipakai pengganti bensin Supaya kendaraan yang ketika tangkinya dimasukkan minyak goreng tersebut bisa berjalan seperti biasanya Nggak bisa Pajang amat Kenapa nggak dari tadi sih? Tadi kan lu nggak jelas Iya pertanyaannya kenapa nggak bisa jadinya Karena minyaknya beda Ya iya makanya namanya beda tapi kenapa gitu? Kenapa baby oil tidak terbuat dari bayi? Emang nggak ya? Loh? Zaitun kan? Minyak tahun? Bukan dari tahun Bukan dari tahun Nah Minyak bayi? Bukan dari bayi Tapi untuk bayi? Nah karena untuk bayi Oh berarti minyak goreng Untuk digoreng Kita selama ini salah Kok salah sih? Salah kita mau goreng ikan Pakai minyak Baru ikannya digoreng Salah seharusnya minyaknya dulu yang digoreng Baru ikannya dimasukin Oh kalau gitu obat nyamuk Untuk nyamuk yang sakit gitu? Iya lah Nyamuknya sakit Kenapa digigit manusia? Sakit lu nyamuk Bicara makin lama makin ada nonton Lu put beneran deh put Tuh kan putri udah marah-marah tuh kan Putri udah marah-marah Yaudah kalau nggak lurusin deh Kenapa? Kalau jadi pasti kan pintar Pasti tau lah Loh kalau samsang minyak Kenapa pertanyaannya harus Minyak goreng bisa jadi bensin? Kan samsang minyak Ternyata bensin bisa juga dong Buat jadi minyak goreng Ya kan jawabannya nggak bisa tadi Bisa Tapi meledak Ada enggak Ada minyak jelantah Minyak jelantah bisa buat kendaraan Oh ada Ada minyak jelantah Minyak jelantah tuh jadi solar Lo tau solar kan Itu dari minyak jelantah Bisa Jadi kendaraan Bisa tuh liatin Emang pinter Baca itu ada Gak usah gitu loh Ya ya mama Dibuka ya Oke Jadi jenis perkambangan teknologi baru nih Bisa Bukan memang minyak jelantah Itu bisa Untuk jadi solar Untuk kendaraan Karena Oke Jadi mesin diesel Bisa pakai Waste vegetable oil Minyak jelantah bisa untuk mesin diesel Itu artinya Gantilah kendaraan anda Dengan kendaraan diesel Karena lebih ramah lingkungan Karena bisa pakai minyak jelantah Ya tapi kalau dia nggak mau pakai minyak jelantah gimana Dia maunya kendaraan gua Enggak Gua maunya pakai bensin Ya kan kita nggak bisa maksap juga kan Caranya Minyak itu disaring dulu Oh ini anda Gak menjawab anda Iya Tapi anda ngerti sekali ya soal ini Oh ngerti dong Saya ngerti saja Jadi gini nih ya Saya lihat kamera aja langsung ya Jadi caranya sederhana Nih langsung nih Lihat nih Nanti bayangin gua pinternya Iya iya Jadi Corbusier Iya luar biasa loh Smart people Smart people Dengarkan saya Minyak itu anda saring dulu Iya Minyak anda saring Tapi pastikan di tangki bensin anda Masih ada BBM solar Dikit aja Dikit aja Segini Oh dikit Nah ini tujuannya apa? Untuk starter awal mobil kendaraan Jadi kalo itu di starter awal Ada solar yang tersisa Minyak jelanta yang sudah disaring itu Bisa menjadi minyak Atau bensin pengganti solar tersebut Untuk menjalankan kendaraan anda Wih luar biasa Luar biasa Itu semua hafal di luar kepala ya Om Ded ya Kenapa? Hafal sekali di luar kepala itu ya Itu saya belajar dari kecil Om Ded ini emang ciri-ciri orang pintar ya Terlihat sekali Bukan saya dulu tentang bensin eceran pak Terlihat sekali Oke jadi ternyata bisa Ternyata bisa Tapi bensin tetep Tetep gak bisa dipakai Untuk masak Wah betul Karena bensin itu diproses dari minyak mentah Om Betul Kalau diolah jadi cairan Yang baunya kuat Dan hati-hati Kalau kamu bensin-bensin Bisa kena covid Wow Wow Kelesetan ya Om Soalnya mengelitiki diri saya Karena kalo misalnya bensin Kita pakai sebagai untuk masak Itu bahaya baunya Kalo dihirup Kok baunya sih? Ada 150 zat kimia berbeda Yang bikin masalah kesehatan Tunggu bentar Ngapain lu menghirup bau bensin? Ya enggak maksudnya Kan dimasak Ini kan masak Tapi anda menghirup Kata anda tadi bilang Kalo bensin dihirup Ngapain? Ya bukan maksudnya Ini bensin Saya giniin Itu lem pak Eh? Itu lem Ya bukannya bensin saya Gimana kalo bensin gak tau lah Kalo bensin diginiin masuk dong Ya udah Gini gini Nih Giniin bensin bukan gitu maksudnya Gak boleh tuh Gak boleh Kenapa? Karena bahaya Ada 150 zat yang mengganggu sistem pernafasan kita 150 zat yang mengganggu sistem pernafasan Boleh Salah satu zatnya apa namanya Om? Karbon monoksida Woi luar biasa Satu kan? Satu doang Satu doang Itu paling gampang ya? Paling gampang adalah karbon monoksida Jadi ada minyak apa lagi nih? Minyak sawit bisa Minyak sawit bisa Bisa jadi bensin kan? Bisa Tuh minyak sawit bisa jadi bensin Minyak sawit pun juga bisa jadi bensin Bisa buat masak Bisa buat bensin Jadi kalo misalnya anda lagi masak Wah kurang minyak nih Ambil dari mobil Oh Gak gitu dong Kan kebalik minyak sawitnya dulu Jadi maksudnya bukan bensin Tapi bahan bakar kendaraan kali ya? Maksudnya gitu ya? Ya bisa buat bahan bakar kendaraan Bisa buat goreng Jadi kalo misalnya kita di rumah ini Kurang minyak Itu mobil masukin ke dapur Terus habis itu mobilnya diantar Gak dibakar Enggak dong kan minyaknya yang dipakai buat bakar Bisa Bisa Iya Berarti bisa kan? Tapi kalo anda habis minyak sih Mendingan telepon aja Nantar daripada mobil dimasukin Oh iya sih Cuman kan biar praktis gitu Cuman logikanya bisa Benar bisa? Jadi bisa diolah menjadi bio gasoline Jadi kesimpulannya om dat Di rumah gue masaknya harus pake apa? Apakah pake minyak sawit? Minyak goreng? Apa pake bensin? Apa gimana? Kan tadi kan Berarti kan bisa nih ada yang ditukar-tukar kan? Gua sih makan di restoran gitu Oh iya Youtuber terkaya beda ya? Jadi gua gak pernah ngerasain makan di rumah tuh kayak apa Tapi masak pake minyak di rumah gak pernah tuh? Jadi misal lapar nih di rumah Ih lapar gua Terus apa yang dilakuin? Engga Saya dari kecil tuh gak pernah makan Keluarga saya ngebiasain gak pernah untuk makan di rumah tuh Oh jadi ketemu minyak juga engga ya? Kita minta tetangga Itu bukan yang kaya Berarti Berarti emang ada keterbatasan ya? Oh lapar nih Yaudah yuk ibu siapa yang lagi masak? Sama biasanya kalo hari minggu tuh kita tuh Makan ke restoran-restoran mewah gitu yang Tapi 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 Ada hantu Wow Ada Yudha om Yudha keling Yudha keling nih Yudha ini Yudha keling pasti Kita disabotase om Iya Jadi gitu hari minggu biasa makan di restoran-restoran mewah Katanya tadi minta sama tetangga Iya itu hari biasa Oh minta ditemenin tetangga Nggak, itu hari biasa Tetangga kalo minggu itu kita memang sengaja nyari kawinan Oke Modal amplop doang ya Itu ngasih seri Eh gua pernah lho beneran Lu pernah gak? Pernah Lu pernah gak? Dulu saya pernah kayak gitu Gak ada janur kuning kan? Gak serius sih nih lu pernah gak? Bener bener pernah 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 Gue juga pernah Iya, jadi kan kita lagi ngelewatin ada janur kuning punya orang Main masuk aja kan? Itu nikmat banget kan? Makan ya Beneran pernah gak? Beneran pernah Tapi masalahnya ketika saya nikah itu juga terjadi Begitu saya salaman Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Serius? Iya jebol juga tuh pas pernikahan tuh Itu diartinya jangan nikah ya Loh gak gitu juga dong Enggak jangan Jangan dateng ke pernikahan orang kalo anda tidak kenal Iya itu Siapa tau minyak yang buat gorengnya bensin? Bisa juga Bisa juga Kadang kan suka julid tuh Iya kan? Tamu-tamu makan Ih ini sok buntutnya pake bensin gitu Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Iya kan tapi kan orang suka gitu Enggak ada Kalau nikahan yang dinilai makanannya ada apa enggak Enak apa enggak Ya dateng dateng aja kayak ke nikahan Nikmatin aja Bawa angpau kayak Bawa angpau gitu Enggak usah diledek ledekin Nah kenapa coba? Kenapa pas nikahan itu yang paling rame selalu pondok kambing guling? Oh iya bener Iya kan? Iya kan? Paling abis duluan Paling abis duluan Ngantrinya paling panjang Betul sekali Oke kita akan jawab di TTS selanjutnya Di TTS selanjutnya Bersama Yudha Keling Sebagai k***** Marah Udah kita dengerin Sebagai penikmat kambing guling Kita dengerin saja ahlinya ya Oh ada nggak? Ada Ada ahlinya Kali ini ada ahlinya Karena kemarin nggak ada Diprotes banyak orang Iya Mereka tidak percaya bahwa kita ini ahlinya Iya Jadi tips Kalau anda tidak percaya jangan nonton? Matiin aja Atau nonton boleh Tapi nggak usah percaya Betul itu aja Iya itu aja Jadi buat kalian tips menikmati TTS episode ini adalah Apapun yang kami bilang dari menit pertama sampai sekarang Lupa kak Iya Kenapa sih banyak salahnya? Anda dengerin aja pendapat ahli Lalu dengarkan pendapat ahlinya Untuk apa kita ngomong kalau gitu ya Ini acara kita tuh hanya untuk pengantar Sidak Oh iya Itu doang Kayaknya lo nggak tau aja Iya 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 Apalagi denger-dengar katanya Yudha Keling Makin lama programnya makin naik view-nya Betul Berarti tetap anda tetap 7.000 Yudha Keling Tetap anda 7.000 Yudha Keling Tidak bisa Tidak bisa naik Makasih semua yang udah nonton ya Dadah Itu biodiesel ya Panyanya itu Nah kalau dari kata-katanya sudah kelihatan Bio berarti berasal dari kehidupan Nah jadi Yang ada sekarang dari nabati Jadi bukan dari Hayati Hayati itu kan Hidup seperti kita Kalau nabati itu Tanaman gitu Jadi dari tanaman Bio gasolin berarti dari tanaman Yang menghasilkan minyak Biasanya disebutnya minyak nabati Nah itu Asal dari bio gasolin Itu juga biodiesel gitu ya Jadi sama dari minyak nabati Cuma mengolahnya beda Itu Mengolahnya seperti apa Apakah perlu saya diraskan Mungkin perlu sedikit aja Jadi gasolin itu Namanya sudah gasolin jadi bensin gitu ya Bahasa Inggrisanya Itu sebetulnya Sama dengan Bensin yang bukan bio gitu Apa isinya Isinya tuh CH CH Kalau sudah pernah belajar kimia di CMA CH 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 Itu hidrokarbon Namanya bahasa kimianya Nah itu kalau Bio gasolin dan biodrokarbon Sama persisnya dari minyak Minyak goreng Kalau orang biasa itu Itu diapakan Itu Dibuang Kalau Minyak goreng itu Sama juga CH CMA 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 Di ujungnya itu ada O Oksigen Ada H nya Itu dibuang Jadi Itu Mudahnya begitu Prosesnya gimana Mungkin Itu mah Urusan orang Kimia Begitu ya Dibilang gitu Tapi prosesnya begitu Jadi dibuang OH nya Jadi Gasolin Bensin Kalau Budisel Sama juga Dari minyak Dabati Minyak Dabati itu ada OH nya Cuma Dibikin lebih ringan Kalau minyak Dabati yang masih Seperti minyak goreng Itu kan kental ya Jadi Bahasa teknisnya Veskositasnya tinggi Tental gitu ya Nah Untuk dipakai di Mesir mobil Kalau Asalnya minyak goreng Jadi bensin Tapi Namanya itu yang Saya sebut tadi Jadi Bio Gasolin Bahasa Inggrisnya Bio bensin Jadi Sebisa gitu ya Prosesnya tadi Jadi dibuang Kalau Minyak nabati Atau Minyak sawit Atau minyak jarak Atau minyak apapun Selalu di ujungnya Ada OH nya Itu Dibuang Nah Dibuangnya Dimana ya Dikilangnya Kalau ada kilang Pertamina Ya kilang Pertamina Sekarang kan Mereka sedang coba tuh Pernah launching Di Jumai Itu bukan bensin Diesel Jadi Minyak nabati Sawit Jadi Bahan bakar solar Bahasa awap Nah sekarang Mau dicoba juga Dari minyak sawit Jadi Ensin Oh Pihukas ов